Oke halo semuanya balik lagi bersama gua di channel moto-moto-vlog ya jadi pada video kali ini gua akan bikin tutorial cara untuk bikin kaliper ori nah ini kaliper original ya jadi terlihat lebih rapih lebih bagus ya seperti ini nih ini punya pario gua nah ini untuk caranya gampang banget jadi kita cuma perlu soda api ya karena ini untuk dasarannya memang sudah warna silver gitu nah jadi ini tanpa dicat ya Oke langsung aja kita coba untuk rontokin set si bawaan kalipernya ya kita buat menjadi seperti yang pario seperti ini ya ini keren sih menurut gua ya warnanya kayak silver silver gitu ya silver kabobuan Oke kita lanjut untuk ke tutorialnya oke ini dia kalipernya sekarang gua mau bongkar-bongkar terlebih dahulu ya untuk briketnya sama si kampasnya juga kita copot semua nanti lanjut ke proses soda api ini karetnya juga dilepas ya nah jadi segini udah cukup ya ini jangan dilepas dulu untuk bautnya soalnya nanti takutnya ada soda api yang masuk sekarang kita lanjut ke proses soda apinya ya dan untuk soda apinya ini gua pakai Penta paint remover ini harganya harganya 25.000 ini sebenarnya sisa sih bekas gua ngelunturin cat pada waktu itu Hai dan masih ada sisanya lumayan lah kayaknya cukup buat kaliper kita coba langsung oleskan ke kalipernya ya nah ini langsung kita oles aja dan hati-hati ya untuk soda api ini sangat berbahaya sekali kalau terkena kulit nanti efeknya bakalan perih dan panas walaupun setitik juga ini sangat terasa banget nih perihnya gua juga pernah dulu kecipratan ya padahal cuma setitik tapi kerasa banget sih panasnya jadi hati-hati ya pada saat proses menggunakan si soda api ini oke kita oles aja ke seluruh permukaan dari kalipernya supaya jetnya itu luntur oke ini udah gua diamkan 5 menit sekarang tinggal kita gosok pakai sikat kawat ya nah tuh bisa kalian lihat lihat ini si cat bawaannya udah luntur ya dan permukaannya itu warna ke silver silver chrome gitu ini emang dasarnya gini ya nah dan ini untuk cat bawaannya emang tipis banget sih cuma satu lapis kayaknya enggak pakai epok sih ya tuh ini langsung ke dasaran harus hati-hati juga ya soalnya ini panas kalau terkena tangan kita gosok-gosok terus ya sampai catnya luntur semua hati-hati jangan sampai kena tangan atau mata hai hai oke dan ini dia hasilnya ya jadi seperti ini ini nih ini udah luntur semua si catnya dan ini gua cuci dulu ya biar bersih nah jadi seperti ini ini masih ada sisa sedikit nih gua kalah nah jadi untuk dasarannya seperti ini ya ini emang warna-warna silver gitu lumayan bagus sih nih tinggal kita rakit lagi ya kali pernya Oke nah jadi seperti ini ya kali pernya sekarang udah gua rakit semuanya ini tinggal dicuci aja nih untuk bracketnya ini kotor banget dan seperti ini ya jadi sama nih warnanya nah ini kayaknya sedikit lebih cerah sih kalau ini agak kusam ya warnanya jadi seperti itu cuy gimana gampang banget kan caranya tinggal pakai soda api aja cuma 25.000 dan kali per original jadi lebih oke ya tapi kalian juga kalau mau dicet juga kayaknya keren ya tapi kalau dicet mungkin bakalan cepet ini ya lecet ataupun catnya mengelupas kalau ini kan memang dasarannya warna silver gini gitu jadi ini bakalan awet dipakainya Oke jadi segitu saja untuk video kali ini terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya Oke sama ya 02.05.5 warna silver 02.05.10 02.05.10 02.05.10 Terima kasih.